Seperti yang udah kita tahu, Hattori Hanzo adalah Shinobi jenius yang paling diakui seantiru Jepang. Bahkan saking melegendanya, namanya pun terus diabadikan sampai sekarang. Tapi tahukah kalian, Hattori Hanzo ternyata memiliki seorang rival yang gak kalah mengerikan dari dirinya. Bahkan sebagian catatan mengatakan, rivalnya inilah satu-satunya Shinobi yang mampu bersaing, sekaligus sanggup untuk membunuhnya. Dan Shinobi tersebut bernama Fumakotaro, Sang Raja Bandit dari Fuma. Nah, bagaimana kisah hidup dari Shinobi yang dijuluki Sang Raja Bandit ini? Tanpa berlama-lama lagi, hai guys selamat datang di channel Meatbox dan inilah kisah Fumakotaro, Sang Raja Bandit dari Fuma. Ya, sama halnya dengan Hattori Hanzo yang merupakan sebuah kode nama untuk para pemimpin Shinobi Iga. Nama Fumakotaro juga sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu sebuah kode nama untuk menyebut para pemimpin Shinobi dari region Fuma. Dan uniknya, kode nama ini ternyata sudah mereka gunakan selama 100 tahun lebih. Atau jika dihitung dari sejak mereka eksis, kode nama ini sudah mereka gunakan selama 5 generasi. Tapi sayang, catatan mengenai asal-usul klan Fuma sangat sedikit. Bahkan bisa dibilang hampir gak ada. Karena sejauh ini, catatan mengenai keberadaan mereka cuma terekam di dua sumber saja. Yang pertama di buku Nenpio, yaitu catatan sejarah militer era Edo. Dan yang kedua Hojo Gadaiki, atau catatan klan Hojo generasi kelima. Nah, dikarenakan sedikitnya informasi tentang mereka, ngebuat klan Shinobi I ini menjadi sangat misterius. Tapi, menurut sejarawan sekaligus pengamat ninja, yaitu Anthony Cummins, dalam bukunya yang berjudul The Book of Ninja, klan ini diakini berasal dari wilayah Kanigawa, tepatnya di daerah Asigarasimu. Dan tercatat, mereka adalah salah satu pengikut klan Hojo yang paling setia, yang sudah mengabdikan hidup mereka sejak generasi pertama. Dan seperti Shinobi pada umumnya, kemampuan dominan para Shinobi Fuma adalah si pionase, pencarian informasi, dan pertarungan gerilia. Tapi selain itu, ada satu hal yang paling diunggulkan dari para Shinobi Fuma, yaitu mereka sangat ahli dalam hal menyabutase. Menurut catatan Hojo Gadaiki, dari keseluruhan generasi klan Fuma, Fuma Kotaro generasi kelima lah yang dianggap sebagai pemimpin terbaik dari semua generasi. Karena dari generasi inilah klan Fuma mulai dikenal sebagai Shinobi Elite. Dan sama kayak klannya, data mengenai Fuma Kotaro juga sangat minim untuk diketahui, bahkan tanggal lahirnya aja gak kecatat. Namun dikatakan, dia bernama asli Kazama Kotaro. Dan menurut cerita rakyatnya, Kotaro memiliki postur tubuh yang sangat besar, dengan tinggi badan mencapai 2 meter lebih. Dan gak kalah dari saingannya, yaitu Hattori Hanzo, sepak terjang Kotaro di era Sengoku juga terbilang gak main-main. Karena berkat dialah klan Hojo mampu bertahan dari gempuran klan Takeda. Sekaligus ngebuat daimiyo klan itu, yaitu Takeda Katsunyori, mengalami trauma hebat terhadap para Shinobi. Jadi ceritanya, di tahun 1580, pertempuran Omosu terjadi. Yang mana pertempuran ini diawali oleh penyarangan klan Takeda terhadap klan Hojo. Dan seperti yang kita tahu, klan Takeda merupakan salah satu klan paling kuat pada masa itu. Bahkan mereka masuk sebagai salah satu dari tiga klan paling berpengaruh di era Sengoku, setelah Oda dan Weisugi. Tapi naas, gak seperti kebanyakan pertempuran mereka yang sebelum-sebelumnya. Di pertempuran ini klan Takeda harus mengalami kekalahan telak. Bahkan mereka harus menanggung malu karena ulah para Shinobi Fuma. Jadi setelah mendeklarasi perang, klan Takeda segera membangun kem-kem mereka di sekitaran kastil Odawara. Dan kemudian menunggu respon dari Hojo Ujimasa, sembari bersiap melancarkan serangan. Tapi di luar dugaan, malam harinya mereka malah dihancurkan total oleh Fuma Kotaro bersama 200 pasukan Shinobi Fuma lainnya. Yang saat itu menyabut ase, sekaligus ngebuat pasukan Takeda saling bunuh satu sama lain. Bahkan yang sialnya lagi, Kotaro hampir ngebuat Katsuyori kehilangan nyawa di pertempuran itu. Tahu ini merupakan tanda kekalahannya, Katsuyori pun segera memutuskan untuk mundur dari medan tempur. Dan mau gak mau, dia pun pada akhirnya harus mengakui kekalahannya terhadap klan Hojo. Sedikit tambahan, satu bulan setelah pertempuran Omosu terjadi, Katsuyori konon kembali didatangi oleh Kotaro, yang memperingatkannya untuk jangan pernah lagi nyerang klan Hojo. Dan dari peringatan itu, Katsuyori pun gak pernah mau lagi menyerang klan Hojo, sekaligus membendam trauma hebat kepada Shinobi. Di tahun 1590, Toyotomi Hideyoshi yang saat itu sudah berada dalam kekuatan puncaknya, dan berhasil mendapat dukungan penuh dari seluruh klan-klan sekutunya, datang menyerbu klan Hojo di peristiwa penyerangan Kastil Odowara. Nah, ngeliat kekuatan Hideyoshi yang begitu besar, klan Hojo yang saat itu udah dipimpin oleh Hojo Ujinau gak mampu berbuat banyak. Mereka cuma bisa bertahan sekuat yang mereka mampu. Dan di posisi ini, Kotaro juga terus berjuang mati-matian dalam mempertahankan Kastil Odowara. Tapi sayang, usahanya gak berbuah manis, karena semua strateginya ternyata sudah dibaca total oleh para Shinobi Iga, yang kebetulan juga ikut dalam penyerangan itu. Dan setelah satu bulan pengepungan, klan Hojo pada akhirnya takluk, dan mereka pun menyerah pada Hideyoshi. Dari sinilah Fuma Kotaro diyakini menyimpan dendam, sekaligus memulai rivalitasnya dengan Hattori Hanzo, yang saat itu memimpin langsung pasukan Shinobi Iga. Dan setelah klan Hojo runtuh, Fuma Kotaro beserta Shinobi Fuma yang tersisa, langsung menjadi Shinobi terbuang. Mereka kehilangan tuan, jati diri, pekerjaan, dan juga reputasi. Ditambah setelah kalah, gak ada lagi klan yang mau menaungi mereka, sehingga membuat Kotaro maupun para Shinobi Fuma yang tersisa, gak punya pilihan lain selain menjadi bandit untuk bertahan hidup. Di sepanjang tahun 1592 sampai di tahun 1597, nama Fuma Kotaro sebagai bandit ulung terus meraja lela, terutama di wilayah Edo. Dan aksinya sebagai bandit bisa dibilang gak main-main juga, karena kelompok bandit Fuma terkenal cukup kejam dalam menjalankan aksinya. Konon, mereka gak segan-segan merampas apapun dari korbannya, termasuk nyawa mereka. Nah, dari sinilah orang-orang kemudian menyebut Kotaro dengan sebutan sang raja bandit dari Fuma. Dan yang berbahayanya lagi, semakin lama anggotanya pun semakin bertambah, yang ngebuat terornya semakin kuat di wilayah kekuasaan Tokugawa itu. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat meresahkan untuk seluruh masyarakat Edo, sampai akhirnya sang penguasa wilayah itu, yaitu Tokugawa Iyasu, terpaksa ngambil tindakan, dengan cara menetapkan Fuma Kotaro beserta seluruh pengikutnya sebagai bandit yang harus dimusnahkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Iyasu kemudian nunjuk Hattori Hanzo untuk ngeburu dan memusnahkan kelompok bandit Fuma. Di lain sisi, Kotaro juga ternyata mendapat tawaran yang sama oleh seseorang yang tidak dikenal, untuk ngebunuh Hattori Hanzo. Duga, orang tersebut merupakan salah satu pengikut klan Toyotomi yang membenci Tokugawa. Ya, hal ini tentu ngebuat perselesian dua ninja legendaris ini semakin intens, karena keduanya sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh satu sama lain. Di tahun 1597, pertarungan antar dua shinobi legendaris ini pun akhirnya terjadi, di wilayah perairan Edo, tepatnya di sekitaran Teluk Seto. Nah, saat itu, Hanzo datang menyerbu kelompok bandit Fuma dengan armada kapal yang cukup banyak. Dan menurut teori populernya, Kotaro lah yang sengaja memancing Hattori Hanzo ke perairan itu, supaya dia bisa dapat keuntungan lebih di medan tempur. Iya, pertarungan mereka konon terjadi di atas laut. Tapi sayangnya, tidak diceritakan jelas bagaimana mereka bertarung. Tapi yang paling sering disebutkan, pada saat pertarungan, Hanzo terjatuh ke tumpukan tong minyak, dan ngebuat minyak seketika meluber kemana-mana. Nah, situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan Kotaro untuk ngebakar Hanzo beserta kapal yang dia naiki. Dan ya, Hanzo pun kabarnya tewas di pertarungan itu. Dari sini, sebenarnya nggak ada info lagi mengenai keberadaan Fuma Kotaro, karena setelah pertarungannya dengan Hattori Hanzo, dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah terlihat lagi. Tapi menurut catatan buku Nenpyo, setelah kejadian itu, Iyasu merintahin seorang mantan Shinobi Takeda yang bernama Kosaka Jinai untuk masuk ke dalam kelompok bandit Fuma sebagai mata-mata. Dan nggak lama setelah Iyasu menjadi shogun, di tahun 1603, atas arahan Kosaka Jinai, pasukan Tokugawa akhirnya berhasil menangkap Fuma Kotaro. Dan di tahun itu juga, Kotaro langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Dalam catatan sejarahnya, Toko Fuma Kotaro sering dianggap sebagai karakter fiksi, dikarenakan informasi tentang dirinya yang sangat sedikit. Dan cerita pertarungannya dengan Hattori Hanzo sering disebut-sebut hanya sebagai cerita pelengkap saja untuk akhir era Senggoku. Tapi apapun itu, nama Fuma Kotaro tetap tercatat sebagai salah satu ninja paling legendaris di Jepang, walaupun dia cuma meninggalkan sedikit jejak. Dan sama halnya kayak Hattori Hanzo, sampai sekarang namanya pun terus dikenang melalui cerita-cerita fiksi maupun media hiburan, seperti manga, film, anime, game, dan lain-lain. Jadi itulah dia tadi kisah hidup Shinobi yang dijuluki Sang Raja Bandit dari Fuma, Fuma Kotaro. Bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusi dengan sehat di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau request, bisa dengan mereplay komentar yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan sebelum gua close video ini, untuk kalian yang sedang mencari monitor PC, kalian bisa mengunjungi toko kita semua store di Tokopedia. Seller terpercaya yang menjual beragam perangkat PC berkualitas, khususnya monitor. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah untuk info selengkapnya, kalian bisa langsung mengunjungi toko kita semua store di Tokopedia. Link ada di deskripsi. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan menambah wawasan juga untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton. Hope you enjoy. And see you guys in the next video. Adios. Terima kasih sudah menonton.